selamat menikmati menarangkan benda yang spesifik yaitu E, N, dan D karena menunjukkan kata benda spesifik yang sudah jelas atau pasti sedangkan indefinite artikel adalah kata benda yang tidak spesifik tidak jelas jadi indefinite artikel ini untuk artikel E dan N saja hanya dapat digunakan untuk jenis kata benda tunggal dapat dihitung namun tidak bisa digunakan untuk kata benda jama yang kedua jelaskan perbedaan penggunaan artikel E dan artikel N jawabannya penggunaan artikel E adalah kata benda yang diawali oleh huruf mati atau huruf konsonan jadi penggunaan artikel E ini hanya untuk kata benda yang berjumlah satu sedangkan artikel N adalah kata benda yang diawali huruf hidup atau vokal dan artikel N ini hanya untuk kata benda yang berjumlah lebih dari satu yang ketiga jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel D jadi D ini digunakan pada semua jenis kata benda yang sudah jelas dan pasti contohnya the cat the ball the sun yang keempat berikan masing-masing lima contoh artikel E N dan D jawab contoh artikel E a ball a cat a dog a book a care contoh artikel N an apple an umbrella an actor an orange an owl contoh artikel D the city the water the egg selanjutnya nomor lima jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency adverb of frequency adalah kata keterangan yang mengubah atau memenuhi arti kalimat dengan memberitahu kita seberapa sering sesuatu terjadi didefinisikan sebagai kata keterangan frequency selanjutnya nomor enam sebutkan lima macam adverb of frequency macam-macam adverb of frequency yang pertama always usually normally often sometimes soal yang ketujuh dimana letak adverb of frequency pada kalimat positif jadi adverb of frequency pada kalimat positif ini terletak pada to be m is dan al soal yang ke delapan berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency baik kalimat positif negatif dan interrogatif untuk kalimat positif contohnya she often eat pizza untuk kalimat negatif contohnya she doesn't often eat pizza untuk kalimat interrogatif contohnya how often do you eat pizza soal nomor sembilan jelaskan jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense jadi simple present tense ini adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan digunakan dalam menyatakan peristiwa yang terjadi hari ini atau suatu kebiasaan sehari-hari dapat digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum nomor sepuluh apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb dari kelompok dari kelompok to be diantara is, am, are, was, were, dan be sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb kata kerja tersebut bisa berupa present form verb 1 past form verb 2 present partikel form verb 3 maupun verb ing soal yang kesebelas jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense baik kalimat positif negatif dan introgatif dan berikan contoh di setiap kalimat rumus untuk kalimat positif rumusnya subject plus to be plus non-adjective atau adverb keterangannya subject subject ini merujuk kepada orang ataupun hewan yang melakukan sesuatu kalau to be m is are ini harus disesuaikan dengan subjectnya kalau non-verb non-verb ini bukan kata kerja kalau noun itu adalah kata benda adjektif adalah kata sifat dan adverb adalah kata keterangan contohnya he is very patience nah untuk kalimat negatif rumusnya subject plus to be plus not plus noun keterangannya kalimat nominal negatif dibentuk dengan menambahkan not di belakang to be contohnya he is not very patience kalau kalimat introgatifnya rumusnya to be plus subject plus noun adjective atau adverb jadi kalimat nominal ini dibentuk dengan to be di awal kalimat contohnya is he patience soal yang ke-12 jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense baik kalimat positif negatif dan introgatif dan berikan contoh di setiap kalimat untuk kalimat positif rumusnya subject plus verb one plus object nah untuk yang verb one ini ini verb one plus ditambah s atau es tapi untuk subject i u we they rumusnya subject plus infinitif atau verb one untuk subject he she it rumusnya subject plus infinitif verb one ditambah s es keterangannya infinitif atau kata kerja dasar disebut juga kata kerja kata kerja disebut juga kata kerja bentuk pertama atau verb one contohnya she goes to school untuk kalimat negatif rumusnya subject plus don't atau doesn't plus verb one plus object untuk subject i you we they maka gunakan do maka gunakan do plus not untuk subject he she it maka gunakan das plus not jadi untuk membentuk kalimat verbal negatif harus ditambahkan do atau das plus not yang diletakkan sebelum infinitif dalam bentuk verbal negatif penambahan s atau es pada kata kerja dihilangkan contohnya she doesn't go to school untuk kalimat interogatif rumusnya das atau do ditambah subject ditambah verb one ditambah object untuk subject i you we they itu gunakan do untuk subject he she it itu gunakan das jadi kalimat verbal tanya dibentuk dengan meletakkan do atau das di awal kalimat jadi penambahan s atau es pada kata kerja juga dihilangkan contohnya does she go to school soal yang ke tiga belas jelaskan perbedaan penggunaan do dan das jadi dasar penggunaan do dan das terletak pada subject untuk do digunakan untuk subject kata ganti orang i you we they sedangkan das digunakan untuk subject orang ketiga untuk he she dan it selanjutnya soal nomor 14 jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau es dan yang tidak ditambah dengan e yang tidak ditambah dengan s atau es jadi untuk subject tunggal maka tidak perlu ada tambahan akhiran s atau es pada verb nya contoh i you we they sedangkan untuk subject jamak maka perlu ada tambahan akhiran s atau es pada verb nya contohnya he she it selanjutnya soal nomor 15 jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun dan berikan juga contohnya singular noun adalah kata benda satu atau tunggal yang digunakan untuk satu orang hewan tempat benda yang menggunakan kata e atau n jadi untuk kata benda e untuk yang berakhiran huruf konsonan contohnya a basket a rainbow a bowl untuk kata benda n untuk yang berakhiran huruf vokal contohnya an umbrella an egg sedangkan plural noun adalah kata benda jama atau lebih dari dua orang hewan tempat atau benda contohnya i ls contoh i s a strawberry menjadi stroberius ls contohnya a wolf berubah menjadi wolf s contohnya a monkey berubah menjadi monkeys soal nomor 16 jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun berikan contohnya jadi countable noun ini adalah kata benda yang dapat dihitung ada tiga ciri yang pertama bisa dihitung contohnya one book dan two kids yang kedua bentuk jamak diakhiri s dan es contohnya a book berubah menjadi two books yang ketiga menggunakan e atau en di depan kata benda contohnya a pen dan an actress sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung contohnya juice water dan oil selanjutnya soal nomor 17 jelaskan perbedaan abstract dan concrete noun berikan contohnya jadi abstract noun ini adalah kata benda yang dapat menyatakan konsep keadaan perasaan sifat karakter dan ide jadi kata benda abstract noun ini adalah kata benda yang tidak dapat disentuh oleh tubuh kita contohnya imagination love dan honesty sedangkan concrete noun adalah kata benda yang memiliki bentuk rupa dan dapat kita amati contohnya cat flag dan house selanjutnya soal nomor 18 jelaskan perbedaan proper noun dan common noun dan berikan contohnya proper noun adalah kata pada nama orang tertentu atau secara spesifik tempat atau benda kata ini selalu diawali dengan huruf kapital contohnya alibaba harry potter sedangkan common noun adalah kata benda yang merujuk pada orang hewan tempat atau benda penggunaan kata untuk orang disini menunjukkan orang secara umum contohnya aktor pengacara laki-laki perempuan selanjutnya soal nomor 19 apa perbedaan common noun dan collective noun dan berikan contohnya baiklah akan saya jawab jadi common noun ini adalah kata benda yang terbentuk dari kombinasi dua buah kata benda atau lebih contohnya care park yang artinya tempat parkir mobil yang kedua shopkeeper artinya pemilik tokoh jadi keterangan disini untuk care park terbentuk dari dua kombinasi yang pertama noun care dan yang kedua noun park selanjutnya terbentuk yang shopkeeper shopkeeper ini terbentuk dari dua kombinasi noun yang pertama ada news dan noun paper sedangkan collective noun adalah kata benda yang merujuk kepada sekelompok orang hewan atau benda dalam sebuah unit contohnya the young family donuts their money regular jadi family atau keluarga adalah kolektif noun berkategori makhluk hidup atau manusia yang digunakan secara singular karena itu verbnya yang mengikuti adalah donuts atau menyumbangkan atau bentuk singular verbnya selanjutnya soal nomor 20 apa itu WH question jadi WH question adalah pertanyaan yang menanyakan informasi dengan menggunakan kata tanya atau question word selanjutnya soal nomor 21 jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing yang pertama what artinya apa jadi what ini digunakan untuk menanyakan nama benda nama orang atau jenis profesi contohnya what is your name what is that yang kedua who artinya siapa who ini digunakan untuk menanyakan orang sebagai pelaku atau subject contohnya who is that dan who is your parents yang ketiga whom artinya dengan siapa untuk menanyakan orang contohnya whom are you going to meet dan whom will you marry with yang keempat adalah was artinya punya siapa jadi was disini digunakan untuk menanyakan orang mana yang memiliki sesuatu contohnya who's care is that who's bad is it yang kelima why artinya mengapa jadi why disini digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya sesuatu contohnya why do you have cats dan why do you happy today yang ke yang ketujuh yang ketujuh yaitu where artinya dimana jadi where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat contohnya where are you where are my bag yang terakhir yang keelapan which artinya yang mana jadi which ini digunakan untuk menanyakan pilihan contohnya which movie would you pre-word which book inspired you the most nah sekarang soal yang terakhir yaitu soal nomor 22 soalnya bisakah WH question yang digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif bila iya berikan contoh dan bila tidak berikan alasan jadi WH question ini bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif contohnya why don't you try baiklah itulah jawaban saya untuk pertanyaan kuis bahasa inggris jika ada kekurangan saya meminta maaf dan saya mohon bimbingannya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih